Hai hai semua teman-temanku kembali lagi bersama kuda Melia sekarang kita akan belajar tentang traffic lagi nah sekarang kita fokus kepada jaringan wireless ya dari kemarin kita jaringannya fix sekarang kita ngomongin jaringan wireless kita masuk dulu ke pendahuluan ya temen-temen Oke kalian mengetahui jaringan seluler itu terbagi menjadi banyak banget kan perkembangannya perkembangan pertama misalnya kita pertamain dia dalam 2g ya terus dia berkembang lagi menjadi 3g gitu ya sorry sorry terus dia berkembang lagi menjadi 4g dan dia seterusnya akan berkembang terus-terusan ya teman-teman ya di dalam 2g kita mengenal bahwa dia hanya melayani voice berarti dia only voice ya jadi dia nggak bisa dipakai untuk data maka dari itu teknologi switching yang dipakai adalah circuit switching dimana circuit switching udah kita pelajarin ya pada awal-awal pembahasan tingkat tentang traffic lalu bagian yang 3g disini 3g sudah melayani data jadi dia bisa voice dan dia juga bisa data oke nah 3g dalam voice dia menggunakan switching circuit switching ya sama kayak yang ini yang 2g lalu di dalam data 3g menggunakan paket switching nah disini sudah mengalami perkembangan lalu dikembangkan lagi yang namanya 4g dimana 4g ini dia semuanya sudah dalam data ya all data ip ya jadi 4g ini cuma melayani si data aja maka dari itu dia menggunakan teknologi paket switching ya si lte ini terus kalau misalnya kita menggunakan 4g nih kita kan pengen nelfonan juga dong terus kalau misalnya nggak ada voice gimana nah voice di dalam si 4g dia bisa terbagi menjadi dua teman-teman voice nya jadi dia bisa bersifat yang namanya csfb atau circuit switching fallback tulis disini ya circuit switching fallback artinya dia kembali ke dalam circuit switching dimana dia akan menggunakan teknologi 2g atau 3g lagi jadi dia karena hanya melayani sebuah data maka kalau misalnya dia voice dia bakal balik ke sini ataupun dia juga akan balik ke sini gitu ya oke lalu voice di dalam 4g dia juga bisa dimanipulasi teman-teman jadi nggak hanya dia numpang ke 7 sama 3g dia juga bisa dimanipulasi yang namanya faulty apa itu faulty? voice over LTE jadi entah bagaimana lah bentuknya si manipulasi ini pokoknya si voice dia menggunakan faulty gitu ya untuk jaringan suaranya mereka gitu ya di dalam 4g nanti ada lagi 3g ada lagi 5g terus perkembangan selanjutnya kan banyak banget ya sampai tak hingga G gitu kan kalau misalnya kita masih hidup ya kita bisa menyaksikan mereka ini adalah awal-awal dari si jaringan seluler begini dalam ya teman-teman ya oke nah masing-masing jaringan seluler mau dia 2g, 3g, 4g, ataupun yang seterus-seterusnya kita harus mengetahui arsitekturan di dalamnya ya teman-teman bagaimanakah arsitekturan di dalamnya? nah arsitekturan di dalamnya ini kita bahas yang 2g aja ya karena banyak banget pendanggungan kita kalau kita bahas semuanya kita bahasnya 2g dulu oke kita bahas 2g pertama ada yang namanya BTS-BTS misalnya ini BTS-BTS ingat ya yang di jalan-jalan teman-teman ini adalah namanya tower aja sih sebenarnya tower nah yang disebut dengan BTS itu apa? BTS itu yang terdapat di bawahnya kalau misalnya BTS-nya terdapat di bawah dia namanya menjadi RNU ya kalau misalnya BTS itu nyangkut di atas nyangkut dong dia namanya RNH H-nya itu H ya jadi dia di atas BTS-BTS ini yang terdapat di dalam tujikan banyak banget ya teman-teman dia akan dikontrol dia akan masuk ke dalam satu kesatuan yang namanya BSC Base Switching Circuit nah disini dalam BSC dia menangani BTS-BTS yang ada di mana-mana dan ditangani oleh satu BSC gitu ya BSC-BTS yang ada dia ditangani juga teman-teman yang namanya MSC ya di mana MSC dia terdapat banyak banget cabang-cabangnya dia awal-awalnya dia mempunyai namanya HLR apa sih HLR HLR ialah menyimpan nomor ISDN jadi dia menyimpan mobil station ISDN dia menyimpan data-data pelanggan pokoknya semuanya disimpan disini ya simpan data lalu ada juga teman-teman yang berfungsi menyimpan tapi dia tergantung kepada HLR yang dinamakan dengan VLR jadi si VLR ini fungsinya sama seperti HLR dia untuk menyimpan-niyimpan data tapi bedanya data yang ada di VLR itu hasil kopian dari si HLR kenapa sih kita punya dua alat penyimpan ada si HLR ada si VLR karena kalau data yang di HLR ini kita ubah-ubah terus setiap hari maka data ini menjadi rancu ya kan maka dari itu yang diubah adalah bagian VLR VLR-nya aja ya bagian HLR-nya itu bersifatnya permanen kalau ini bersifatnya temporary ya sementara lalu di dalam jaringan seluler yang tuji mereka juga mempunyai yang namanya EIR dimana EIR ini menyimpan nomor IME simpan nomor IME apakah nomor IME itu teman-teman tau gak IME itu apa kalau misalnya kita punya HP nih HP kan ada kartu SIM ya kan kartu SIM nah terus di dalam HP ini pun selain kartu SIM yang akan disimpan ke dalam si HLR dia juga punya nomor ya di nomor nomornya itu dikasih oleh si produsen HP maka dia akan didaftarkan bahwa HP ini telah legal berarti IME ini menentukan bahwa HP itu benar-benar terdaftar atau enggak gitu ya bagaimana jika HP tidak mempunyai nomor IME oh berarti HP itu bisa diduga mereka hasil dari pembajikan ataupun mereka hasil dari black marker makanya polisi-polisi paling menemukan sebuah handphone itu bakalan apa namanya hasilnya itu resmi atau ilegal atau legal maksudnya berdasarkan nomor si IME ini oke dan nomor IME ini disimpan oleh si air lalu MSC juga punya yang namanya AUC apa sih AUC AUC adalah persetujuan perangkat near kabel dia fungsinya untuk setuju-setujuan gitu loh teman-teman persetujuan kita tulis ya perangkat near kabel oke jadi gini kalau misalnya ada jaringan disini terus ada jaringan disini kalau mereka mau berhubungan antar si jaringannya ini maka harus melalui persetujuan oleh si AUC jadi AUC ini mengontrol setuju gak sih kalau misalnya si A berhubungan dengan B ataupun B berhubungan dengan A setuju gak sih mereka mau mereka bakalan cocok gak sih nah si AUC itu yang mengatur alaturnya seperti itu ya teman-teman oke lalu di dalam BTS nih kita back lagi ke belakang dalam BTS itu BTS bersifatnya bisa dua teman-teman ada BTS yang makro ya ada eh makro nah ada juga BTS yang bersifatnya hotel artinya kalau makro ini tetap BTS yang kita lihat di jalan-jalan ataupun tower-towernya kita jalan-jalankan disitu-situ aja kan teman-teman ya gak mungkin si tower itu tiba-tiba pindah ke kasur kalian gitu kan gak mungkin kan pokoknya dia disini kalau misalnya disini ya disini gitu kan gak mungkin pindah ke rumah kalian apalagi di kasur gitu kan gak mungkin itu namanya makro ada juga yang namanya hotel atau kita sebut juga dengan MS Mobile Station artinya dia stasiun yang bergerak apa sih maksudnya bergerak BTS nya gerak oh berarti BTS nya bisa pindah ke kasur dong oh gak maksudnya gini kalau misalnya kalian punya mengadakan sebuah event kalian mengadakan sebuah event yang eventnya itu diisi oleh banyak banget orang-orang yang datang BTS yang ada dia gak bisa menyediakan seluruh kanalnya untuk seluruh pelanggan yang ada disini karena kanalnya itu bisa jadi gak mencukupi seluruh pelanggan yang ada disini acara kalian maka dari itu ditambahkanlah sebuah BTS berjalan dimana dia akan menghandle kekurangan daripada si kanal yang terdapat di BTS makronnya yang ada gitu ya teman-teman ya oke cukup sekian pendahuluan daripada pemodelan trafik untuk jaringan wireless terus pada video selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi kalau misalnya di dalam wireless itu terdapat sel-sel apa itu sel-sel kita bahas ya teman-teman teman-teman